Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat listrik semua ketemu lagi dengan saya Mariadi di channel Mariadi Electricals dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat sebuah rangkaian menggunakan simurile ya yaitu tok satu tombol untuk dua fungsi jadi sekali di tekan dia akan on km1 dan tekan lagi dia akan off jadi satu tombol dua fungsi untuk on dan untuk off sekarang kita langsung simulasikan ya hai hai oke sekarang kita coba mulai bisa ya temannya km1 bisa on lampu juga bisa menyala kemudian saya tekan lagi sekali bisa off ya Nah ini bisa ya temannya Nah sekarang saya akan praktekkan secara langsung menggunakan komponen real ya jadi bukan hanya simulasi ya tapi real bisa apa enggak Mari kita simak video ini Hai Nah tadi telah kita coba menggunakan simulasi berhasil sekarang saya mau tes dengan komponen real ya menggunakan lc1d09 dan relay my2n Hai rangkaiannya sudah persis sama persis ya teman bisa dilihat di sini ini power masuk eh common NCNO kemudian NC nya masuk ke 13 NOKM1 kemudian NO nya masuk ke NC21 kemudian koilnya 1322 di jumper masuk ke koil sekarang saya coba kalau tadi bisa sekarang bisa apa tidak ya kita kita coba sama-sama ya Nah relay on tapi enggak sempat menghidupkan kontaktor ya teman ya ya Hai tegangannya sampai ke koil tapi tapi enggak sempat menghidupkan hai 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 enggak kelihatan ya dia sempat ke koil tapi enggak sempat menghidupkan jadi sudah keburu di off oleh ini NC nya R2 ini Hai nah kadang-kadang saja bisa ya kadang-kadang bisa tapi kita off kita off juga nggak mau nih dia Hai rangkaiannya ngaco ya Hai rangkaiannya ngaco ini enggak bener eh nah setelah karena tadi menggunakan km3 tidak bisa on ya teman ya maka sekarang saya coba menggunakan file jadi ketik ketik ketikanya menggunakan relay karena ngereli kan koilnya konsumsinya kecil ya mungkin dia Hai bisa cepat on jadi yang kontak pnonya bisa memegang itu yang mengunci ya sekarang langsung kita Hai tes juga ini sama ya masih bisa on dan bisa off menggunakan satu tombol ya Hai nah sekarang kita praktekin langsung ya temannya simak video ini ya ya teman sekarang saya mencoba dengan relay teman ya kalau tadi kita gunakan kontaktor tidak bisa on sekarang saya gunakan relay siapa tahu bisa cepat on ya ketika koil ini dapat tegangan yang sebentar dari di R1 Hai rangkaian masih sama ya ini NO masuk ke NC r3 guna nc-nya masuk ke nr3 kemudian di jambar masuk ke koil ini masih sama ya sekarang kita coba kalau di simul relay berhasil ya teman bisa on off ya dengan satu tombol sekarang kita realnya kita coba bisa nggak ya tetap nggak bisa ya teman ya tetap nggak bisa ya saya nggak tahu kenapa ini padahal ini cuma pakai relay saja jadi koilnya kan ringan ya coba ini ya nah dia di koilnya ini ada tegangan tapi cuma sebentar tapi kan dia belum sempat mengonkan relay ini sehingga kontak NO nya itu belum sempat hold belum sempat megang dia sudah off duluan nah ini enggak tahu ini rangkaiannya udah bener Hai tapi kenapa nggak bisa itu ya nanti teman-teman tolong bantu ya apa alasannya ya nanti ini saya akan coba lagi dengan yang lebih kecil lagi kontaknya ini kan MB4 saya akan pindah sini ya teman sebentar ya nah ini sekarang saya sudah ganti ya teman-teman ya ini mw2 ini MB4 saya takutnya tadi ini koilnya terlalu besar makan konsumsi ya jadi saya coba pindah kita sekarang coba ya masih sama nggak bisa ini rangkaiannya masih sama persis dengan yang di simurile ya teman-teman ya pakai ini NO dari R1 masuk ke NC R3 kemudian NC R1 masuk ke NO R3 kemudian outputnya di jumper masuk ke koil Atau mungkin atau mungkin ini NC nya harus dipindah ke sini harus sendiri ya saya coba dulu ya Hai nah sekarang saya sudah Hai pisah ya antara kontak ini NO NC nya saya menggunakan kontak sendiri saya kita coba sekarang masih sama teman-teman nggak bisa juga ini di koilnya sudah masuk tapi sedikit teman-teman jadi cuma ngedip doang tapi nggak sempat ngangkat nggak sempat ngangkat koil ini untuk menghidupkan ini apalagi ya cara yang harus kita lakukan ya karena kalau di rangkaian simurile bisa ya Nah sekarang saya nyoba begini teman-teman ya dengan rangkaian yang berbeda dan setelah saya coba juga Hai bisa ya sekali tekan on sekali tekan lagi dia off jadi yang untuk menghidupkan Hai loadnya atau KM satunya adalah Hai ini Hai KA R2 ya R2 Hai nah Oke sekarang sini fungsi sekarang kita coba pakai relay ya Nah sekarang kita coba menggunakan relay ya Nah asli bukan simulasi lagi dan rangkaiannya setelah sudah cek sama persis dengan yang terakhir tadi sekarang kita coba nah kalau ini berhasil on berarti berhasil ya teman-teman ya ini berhasil on ya kemudian saya tekan lagi harusnya ini off nah ini nggak bisa ya nggak bisa off teman-teman kadang-kadang bisa lihat ya kelihatannya kadang-kadang bisa jadi gini Hai gini ini sekarang bisa lagi tapi di oven mau dua kali lagi baru bisa off ya intinya nggak sesuai harapannya teman nah ini masih on baru berapa kali dia baru bisa off bisa online outnya bisa langsung tapi off-nya susah jadi ini nggak sesuai ya nggak sesuai harapan gitu aja Nah kalau ada teman-teman ada masukan tolong komen di kolom komentar ya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh